Hai semua, hai cantik dan tampan, ketemu lagi barang tukang spoiler film disini Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tegar menjalani lika-liku kehidupan Terima kasih udah mampir ke lengan channel lagi Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe ya Terima kasih Oke, film yang akan kita bongkar sama-sama kali ini berjudul Delay yang dirilis pada tahun 2018 oleh sutradara Fina Sud Diperankan artis termaja cantik kita Joy King yang berperan sebagai Kaila Peter Sargat yang berperan sebagai Jay dan Miral Enos yang berperan sebagai Rebecca Berkisah tentang kehidupan orang tua yang dimana kehidupannya selalu dipenuhi dan dibungkus kebohongan demi kebohongan setiap harinya Yang ternyata itu semua dilakukan untuk menutupi kejahatan yang dilakukan putrinya Apa yang sebenarnya terjadi? Aku pastikan kalian akan marah dan tidak menyangka di ending nanti Yuk langsung aja kita take off ke ceritanya Let's go Cindy Awali memperlihatkan sebuah keluarga yang hidup bahagia Pasangan suami istri Rebecca dan Jay sangat mencintai putra mereka Kaila tumbuh dengan bahagia hingga saat ia beranjak remaja Kebahagiaan itu hilang saat orang tuanya memutuskan bercerai Karena hal itu juga ia menjadi remaja yang pendiam dan pemurung Lalu Shin memperlihatkan Kaila dalam sebuah perjalanan bersama ibunya Di mobil ibunya mengingatkan tentang alat bantu pernafasan yang telah disiapkan Untuk berjaga-jaga jika asma Kaila kambuh Hari itu Rebecca meminta Jay untuk mengantarkan Kaila di retret balet Di perjalanan bersama ayahnya tiba-tiba Kaila meminta untuk menghentikan mobilnya Karena ia melihat temannya yang bernama Britney di sebuah halte Kaila kemudian mengajak Britney untuk pergi bersama ke retret balet itu Nah dari scene ini kita bisa mengetahui kalau keduanya ternyata sama-sama dipaksa untuk ikut balet ini guys Belum lama melanjutkan perjalanan Jay kembali diminta berhenti di sebuah tempat yang sepi Britney dan Kaila turun dari mobil dengan alasan ingin buang air kecil Karena dirasa menunggu terlalu lama Jay kemudian menyusul kedua remaja itu Di atas jembatan itu Jay menemukan Kaila duduk sendirian dengan keadaan yang shock dan ketakutan Ayahnya menanyakan dimana Britney berada namun yang terlihat hanya sebuah dompet di tepi sungai persis di bawah jembatan Dengan panik Jack pun turun ke sungai tanpa peduli air yang dingin membeku Namun sayang ia tidak menemukan apapun Jay dengan sigap kemudian berlari menuju mobilnya untuk meminta bantuan melalui telepon Ia meminta Kaila untuk membuka kode hpnya namun Kaila tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang sangat-sangat diluar akal kita Ia mengaku bahwa ia bertengkar dengan Britney dan tak sengaja mendorongnya ke sungai hingga terbawa arus Jay yang mendengarnya kemudian menjadi bingung dan otomatis berada dalam situasi yang sangat bimbang Karena ia tidak mungkin membiarkan putrinya menjadi tersangka Kemudian ia memutuskan untuk membatalkan keacara ritrat balet dan mendatangi kantor Rebecca Jack mencoba ingin menjelaskan hal yang dilakukan Kaila namun Rebecca disini terlihat marah Karena Jack tidak mengantar Kaila untuk kelas balet Sementara di sisi lain Kaila yang sedang duduk di sebuah ayunan kondisinya sangat memprihatinkan Asma yang dideritanya kambuh dan akhirnya Kaila dibawa kembali ke rumah ibunya Ini sampai detik ini sang ibu belum mengetahui kejadian yang dilakukan putrinya Sikap ayah dan anak ini berbeda membuat ibunya bingung dan bertanya-tanya Terlebih lagi ia melihat tangan mantan suaminya itu yang terluka dan baju Kaila yang telah robek Akhirnya Kaila mengaku sendiri perbuatannya itu kepada ibunya Kini untuk melindungi putri mereka Jay dan Rebecca memikirkan rencana apa yang harus dilakukan demi menutupi kejadian itu Jay menyarankan untuk menyewa seorang pengacara handal namun Rebecca tidak menyetujuinya karena tetap saja Kaila akan diadili Lalu mereka pun memutuskan mengambil jalan tengah untuk menutupi hal itu Jay juga menjelaskan tidak ada seorang pun yang melihat kejadian itu Di tengah malam Rebecca kemudian membakar baju Kaila dengan tujuan menghilangkan barang bukti Besok paginya Rebecca yang mendapati mimpi buruk tentang tewasnya Brittany terbangun dari tidurnya Kaila kemudian menanyakan tentang sarapan pada ibunya itu seolah tidak terjadi apapun Hingga membuat sang ibu merasa aneh dengan tingkahnya Setibanya Jay di rumah berpikir bahwa mental putrinya telah terganggu Rebecca dan Jay kemudian bertengkar di halaman belakang Melihat kejadian itu Kaila marah dan keluar dari rumah Jay mencoba menahannya namun ia berteriak histeris Kondisinya menjadi sangat tegang dan karena tak bisa menahan emosinya Jay kemudian dengan kasar mendorong Kaila hingga terjatuh Lalu karena pertama kali kasar terhadap anaknya ini Dengan perasaan yang kacau Jay meninggalkan rumah Rebecca Dan di tengah perjalanan ia terlihat menangis dan begitu tertekan Bel di rumah pun berbunyi Rebecca Kedatangan tamu yang tak lain adalah Sam, ayah dari Brittany Ia menanyakan tentang anaknya kepada Rebecca dan ingin berbicara kepada Kaila Takut insiden itu terbongkar Rebecca berbohong mengatakan Bahwa Kaila tidak ada di rumah karena Jay sedang membawanya ke dokter Dengan perasaan yang sedikit kecewa Sam kemudian menyampaikan pada Rebecca Untuk menelponnya saat Kaila telah pulang Agar ia bisa berbicara langsung dengan Kaila Untuk menanyakan keberadaan Brittany Setelah Sam pulang Rebecca terlihat tertekan Dan menangis karena kejadian itu Ia mencoba menghubungi Jay namun tak ada jawaban Karena tak tahu harus berbuat apa lagi Rebecca memberikan ponselnya kepada Kaila Agar menghubungi ayah Brittany Namun Kaila menolak Saat mereka sedang bertengkar Tiba-tiba bel berbunyi seketika mereka pun terdiam Dan berpikir bahwa itu adalah Sam Dugaan mereka salah karena ternyata Itu adalah Jay yang baru saja kembali dari sungai Untuk mencari jasad Brittany Jay dan Rebecca kembali berdebat tentang masalah Sam dan Brittany Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan Kaila Di hotel selama beberapa hari Saat Rebecca memasukkan barang-barang ke mobil Jay Sam tiba-tiba muncul dan bertanya tentang keberadaan Kaila Rebecca kemudian kembali berbohong lagi Bahwa Kaila belum kembali dari rumah sakit Namun kebohongan itu terbongkar Saat Sam melihat Kaila keluar dari rumah Coba itu gimana selanjutnya Sam kemudian memaksa untuk berbicara pada Kaila Namun Jay menahannya hingga membuat Sam marah Dan memukul Jay hingga berdarah Melihat kejadian itu Rebecca kemudian mengusir Sam pergi Namun Sam mengancam akan melaporkan kejadian ini pada polisi Jelas sih kalau jadi Sam juga kita akan melakukan hal yang sama Karena emang udah aneh banget semuanya Rencana ke hotel pun gagal Rebecca kemudian masuk dan mengobati luka mantan suaminya itu Mereka terlihat masih akrab satu sama lain dan sempat tertawa bersama Kaila yang melihat hal itu sangat senang dan berharap orang tuanya kembali bersama Kemudian Jay memiliki dan menyampaikan ide yang sangat gila Melihat Sam yang temperamental Mereka berencana ingin menuduh balik Sam Dengan mengatakan bahwa Sam lah yang menyakiti anaknya sendiri Rebecca sempat menolak Namun pada akhirnya dia menerima ide Jay itu Dan kemudian pergi menemui teman lamanya yang bekerja di kepolisian Rebecca kemudian mengarah cerita kepada Kenji temannya Tentang Britney dan Sam Ia berusaha meyakinkan Kenji bahwa Sam adalah tersangka atas hilangnya Britney putrinya Jay yang sedang bersama Kaila di rumah melihat luka di lengan putrinya Ia baru menyadari bahwa Kaila ternyata sering menyakiti dirinya sendiri Katanya itu dapat mengalihkannya dari rasa iri dan penderitaan Karena melihat Britney sangat populer di sekolah dan disukai banyak laki-laki dibanding dirinya Untuk itulah alasan ia mendorong Britney ke sungai Kemudian terlihat Rebecca pulang dan mengatakan bahwa temannya Kenji akan mengintrogasi Kaila Untuk mendapatkan beberapa informasi tentang masalah Britney dan Sam Kaila berbohong dan mengatakan bahwa Britney sering dipukul oleh Sam Kenji yang memperoleh keterangan itu kemudian memutuskan akan memeriksa Sam Malam itu Jay memutuskan untuk menginap dan bertanya tentang luka-luka Kaila Rebecca mengatakan Kaila mulai menyakiti dirinya sendiri saat pertama kali mereka bercerai Dan ia juga sudah mencoba membawanya ke tenaga medis namun tetap saja tidak berhasil Kesokan paginya Sam yang baru saja pulang setelah mencari Britney semalaman Ditemui oleh Kenji dan rekannya untuk meminta keterangan terkait pengakuan Kaila Sam mengelak dan mengatakan bahwa ia tidak pernah memukul putrinya sedikit pun Scene kemudian berpindah dimana Jay membawa Kaila ke rumahnya karena Rebecca harus berangkat ke kantornya Di rumah Jay konflik pun terjadi karena Trini pacarnya Jay ini mempermasalahkan sebuah dompet milik Britney yang ia temukan di mobil Jay Dompet itu berisi ponsel Britney yang layarnya telah retak Melihat barang bukti itu Jay marah dan meminta Trini mengembalikannya Mendengar keributan itu Kaila pun pergi dari apartemen milik ayahnya Sementara di tempat lain Kenji mengunjungi Rebecca yang baru saja keluar dari kantornya Untuk menanyakan keterangan yang didapat dari Sam dan juga mengatakan bahwa ponsel Britney terakhir kali terlacak berada di tengah kota Hal itu membuat pihak Kenji mencurigai Jay Di jalan Kaila yang sedang menuju rumahnya tiba-tiba ditemui Sam Sam menanyakan tentang keberadaan Britney namun Kaila disitu panik Ia berteriak dan berlari menghindari Sam yang terus mengejarnya sampai ke rumah Asmanya kambuh ia berusaha mengambil alat bantu pernapasannya dan bersembunyi di balik sofa Rebecca pun pulang dan menemukan Kaila terbaring di lantai Tak lama kemudian Jay datang dan memarahi Kaila yang meninggalkan apartemen diam-diam Di tengah ocehannya itu Rebecca mengatakan bahwa Kenji telah melacak ponsel milik Britney di pusat kota dan mulai mencurigai dia Kaila mulai terkena serangan cemas karena melihat orang tuanya bertengkar di hadapannya Ia berteriak dan menyalahkan dirinya sendiri Ibunya melihat kejadian itu kemudian menenangkan putrinya Sementara di tempat lain diam-diam Kenji dan retanya terlihat mendatangi tempat terakhir Britney berada yaitu Haltebis Menyelidikan mereka dimulai dari sana Penyelidikan mereka membuatkan hasil dan membawa mereka kembali menemui Rebecca dan Jay Mereka kembali menanyakan tentang di mana Kaila saat hari hilangnya Britney Kedua orang tua itu masih berusaha menutupi perilaku putrinya Namun tetap saja kebohongan tidak berlangsung lama Karena ternyata Kenji menemukan alat bantu pernapasan milik Kaila tepat di tepi sungai saat Britney menghilang Oke karena telah terpojok Rebecca mengusir Kenji dari rumahnya Selepas polisi itu pergi Jay dan Rebecca ternyata masih terus mencari cara agar mereka bersih dari tuduhan Jadi itu ibaratnya nih ya guys udah kepalang tanggung bahkan sampai scene selanjutnya mereka justru lebih sadis dan gak terkendali Larut malam mereka pergi menuju rumah Sam untuk meletakkan barang bukti terakhir yaitu dompet dan hp milik Britney tadi di halaman belakang rumah Sam Rebecca yang menunggu di mobil nih khawatir lalu menelpon Jay agar percepat aksinya Namun tiba-tiba Sam kemudian memergoki Rebecca yang berada tepat di depan rumahnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan mereka sembunyikan Jay yang melihat kejadian itu langsung menyerang Sam dengan penuh amarah yang menyeret Sam menuju danau dan berusaha menenggalamkannya Aduh sadis Rebecca yang melihat itu kemudian menghentikannya karena jika Sam mati masalah akan semakin berat Jay dan Rebecca kemudian pergi ke mobil untuk pulang ke rumah namun tiba-tiba di tengah perjalanan nih Sam kembali menghadang mereka Kali ini Rebecca yang udah hilang kendali ia yang menyetir mobil tidak bisa mengendalikan dirinya dan langsung menabrak Sam Sam yang mengeluarkan banyak darah memohon agar diselamatkan namun Jay dan Rebecca tidak memperdulikannya Akhirnya Sam pun tewas di tempat Udah bohong terus jadi pembunuh juga Esok paginya keduanya terlihat berusaha bersikap senormal mungkin depan putrinya Mereka tidak menceritakan apapun yang terjadi Kayla juga tidak menyadari bahwa orang tuanya terlihat sangat aneh dan banyak diam Jadi kehidupan ini tuh kayak normal aja bagi Kayla Sedangkan orang tuanya udah seperti orang gila Setelah menemani Kayla sarapan keduanya menuju garasi untuk membersihkan mobil yang dipenuhi darah itu Memastikan bahwa kejadian semalam tak ada yang mengetahuinya Tetapi tiba-tiba Britney datang dalam keadaan baik-baik saja dan sangat sehat Hal itu sangat mengejutkan Jay dan Rebecca Coba dong guys tiba-tiba disini Britney muncul bukan hanya Jay dan Rebecca Kita semua pasti juga akan tegang dan kaget Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Britney kemudian mengakui semuanya bahwa ini hanyalah rencana ia dan Kayla Britney mengatakan merencanakan hal itu agar ia bisa menghabiskan waktu bersama pacarnya Tanpa diganggu oleh ayahnya Mendengar hal itu membuat Jay dan Rebecca terdiam, terpaku, membisu semua deh pokoknya Rebecca mendekatinya dan memegang pipi Britney tanpa ada membar sedikitpun Karena faktanya saya memang tidak pernah memukul anaknya Britney kemudian pergi karena ketakutan melihat tingkah aneh orang tua Kayla Dan berkata ingin menemui ayahnya Rebecca dan Jay kemudian menemui Kayla yang sedang duduk santai tanpa beban Mengangkat kakinya di meja Keduanya hanya terdiam dan menata putrinya itu Kayla kemudian menangis mengakui bahwa ia hanya mengikuti rencana yang dibuat Britney Berpura-pura mendorong Britney dari jembatan untuk menciptakan tragedi bohong Dengan harapan bisa menyatukan kedua orang tuanya lagi seperti dulu dan juga sekaligus membantu Britney menghabiskan waktu bersama kekasihnya Kayla juga tidak menyangka bahwa hal itu membawa petaka besar untuk keluarganya Kayla meminta maaf kepada orang tuanya dan menyesali semuanya mereka pun berpelukan Namun di saat yang bersamaan gedoran pintu terdengar dan si Rina polisi pun berbunyi dan film pun tamat Oke itu tadi filmnya Kita boleh ngamuk gak sih? Boleh banget Ini anak sejujurnya gak pantas untuk dimalvin karena Bicandanya gak lucu Terlalu banyak anak-anak di jaman sekarang Terutama remaja bermain dengan hal-hal yang berbahaya Menyempelkan keadaan yang bisa saja berakibat fatal Semoga kita semua menjadi anak-anak yang tidak membebani orang tua kita sama sekali Dan sisi positif yang bisa kita ambil dan petik dari film ini adalah Bahwa memang pada dasarnya orang tua akan selalu mengorbankan apapun demi putih atau anak mereka Oke waktu landing sudah dekat Terima kasih kepada kalian yang masih setia dan mampir ke channel LENGA Jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, like, dan share ya Kita ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye